I don't ever slow up, no I don't pinch, I got no love, better fake me, if you wanna play top, and wanna hate this Hey guys, inilah klub Liga 1 yang pemain asingnya sudah lengkap untuk musim depan PSIS Semarang, 4 pemain asingnya musim depan sangat menakutkan Ada Marukawa, yang didatangkan dari Persebaya Surabaya, dan menyandang sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu Carlos Portes, yang didatangkan dari Arema FC, dan musim lalu masuk dalam jajaran top skor Liga 1 Ali Sesay, yang didatangkan dari Persebaya Surabaya Dan Cantilana, pemain asing satu-satunya yang dipertahankan oleh PSIS Semarang Borneo FC hanya mengganti satu pemain asingnya saja, yaitu Francisco Torres, yang digantikan oleh Matheus Pato Dan sisanya masih pemain asing musim lalu seperti Kai Hirose, Japlon Busenov, dan Jonathan Bustos Bali United, sang juara Liga 1 musim lalu Memperpanjang semua pemain asingnya musim lalu Seperti William Paceko Rowa Nauri Eber Basa Dan Pripat Embarga Sedangkan Persi Bandung, sudah melengkapi tiga slot pemain asingnya Yaitu Ciro Alpes, yang didatangkan dari Persikabo Kabupaten Bogor Pada musim lalu, berada di jajaran top skor Liga 1 David Dasilpa, yang dipertahankan Dan Nick Quippers, yang dipertahankan juga Sedangkan, untuk jatah pemain asing Asia Persi Bandung masih mencari Itulah, klub Liga 1 Yang sudah melengkapi slot pemain asingnya Untuk musim 2022-2023 Tiga